Di Bumi Melayu, rombongan kembali disambut tarian khas masyarakat Sumatera Utara. Dan Obor diterima oleh Dan Lanut Suwondo Medan, kolonel penerbang Dirk Polcilengke. Untuk selanjutnya, Obor diberangkatkan menuju kota Tebing Tinggi, Mantang Siantar dan Parapat. Obor rencananya akan bermalam di pesanggerahan Bung Karno sebelum melanjutkan perjalanannya ke Pantai Bulbul, Tepian Danau Toba, Kabupaten Toba, Samosir. Munandar, Yono Sahputra melaporkan untuk NER.